Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesihatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Meskipun kucing banyak berkeliaran di jalan Tapi, pernahkah Anda menemukan bangkai kucing yang mati secara wajar Kecuali mati akibat terlindas kendaraan Kucing mati secara wajar yang dimaksud adalah mati karena usia tua atau sakit Ternyata, kucing memiliki alasan tertentu kenapa hal tersebut bisa terjadi Lantas, apa saja tujuh alasan bangkai kucing jarang ditemukan Yang pertama, kucing tidak menyukai tempat yang ramai Meskipun terkadang kucing terlihat aktif dan rusuh Yang tanya, kucing akan mencari tempat yang tenang dan sepi Agar dapat menggunakan indera mereka secara lebih efesien Dan meminimalkan pengeluaran energi berlebihan Hal inilah yang juga memicu insting kucing untuk menjauhi keramaian dalam keadaan sekarat dan kemudian mati Yang kedua, kucing dapat mengetahui kapan dirinya mati Ternyata, kucing memiliki insting untuk mengetahui bahwa usianya di dunia tidak lama lagi Oleh karena itu, dirinya sudah mengetahui akan mati Ia akan mencari tempat yang sepi dan jauh dari jangkauan manusia Yang ketiga, kucing tidak ingin diganggu saat sekarat Saat sedang dalam kondisi sakit atau sekarat Kucing membutuhkan istirahat dan ketenangan ekstra untuk memulihkan dirinya Dengan begitu, kucing akan menjauhkan dirinya dari segala gangguan Untuk dapat menghemat energinya dan mampu bertahan hidup lebih lama Yang keempat, untuk kucing liar ia akan berusaha menghindari musuh Kucing liar yang tidak memiliki majikan biasanya akan langsung mencari tempat untuk melindungi dirinya dari serigapan musuh Ketika sedang dalam keadaan lemah Kucing akan bersembunyi agar terhindar dari serangan tidak tertuga yang sulit untuk dilawan dalam kondisi tidak berdaya Yang kelima, kucing tidak ingin memberikan kesedihan bagi majikannya Seringkali, kucing akan bertingkah arogan dan seenaknya Akan tetapi, ternyata hewan imun yang satu ini dapat mengerti Akan bagaimana perasaan majikannya saat tahu bahwa dirinya meninggal Oleh karena itu, kucing akan memilih pergi meninggalkanmu Untuk menjaga agar anda tidak bersedih Yang keenam, kucing termasuk makhluk yang mandiri Meski kerap bersikap manja Ternyata hakikat kucing ialah menjadi makhluk yang mandiri dan independen Kucing biasanya akan memendam perasaan dan selalu punya rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya saja Kemandirian inilah yang membuat kucing akan menyelesaikan urusannya sendiri termasuk dalam proses menjelang ajar Yang ketujuh, kucing tergolong hewan yang soliter Kucing merupakan hewan yang tergolong sebagai hewan soliter Karena menyukai kesendirian Ia pun tidak terlalu menyukai kondisi di mana harus berkelompok dengan kucing lain Hal inilah yang membuat terkadang kucing dianggap hewan yang mandiri sekaligus penyendiri Demikianlah tujuh alasan mengapa kita jarang sekali menemukan bangkai kucing yang mati secara wajar Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Wallahualam disawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh